Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto, khususnya untuk analisa market crypto dan bitcoin. Kita akan membahas apakah benar-benar market ini mengalami recovery atau sebenarnya ini adalah tanda-tanda untuk kita mengalami bull trap. Dan sebaiknya apakah kita long atau kita mulai membeli atau lebih baik kita menunggu lagi. Kita akan coba membahas dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan masuk ke dalam videonya, untuk update hari ini memang market sedikit mengalami kenaikan lagi ya. Ini 5,4% dimana bitcoin sekarang berada di dalam area level 24 ribu, ethereum di level 1722 gitu ya. Cardano 5,5% ya kalau kita lihat secara overall disini dalam 24 jam terakhir ada beberapa crypto baru. Ini seperti optimism, OP ya, OP naik 32%, ada bitcoin gold, oasis network, rose ini yang sempat kita bahas di video, last video kita membahas tentang rose juga. Karena memang dia lagi ada berita dan sentimen positif, ada ethereum classic, ada ravencoin, graph dan lain-lainnya. Untuk penurunan apakah ada? Masih belum ya, rata-rata masih mengalami cukup bullish gitu ya. Dan mungkin banyak teman-teman yang sudah mulai FOMO juga gitu ya, kita melihat apakah ini benar-benar market naik atau tidak gitu ya. Nanti kita akan coba lihat secara analisanya. Jadi ini akan cukup penting gitu ya. Untuk fear and greed, nah ini menarik karena sudah masuk ke dalam zona fear tapi yang warna kuning. Artinya secara sentimen mulai banyak orang yang mulai masuk lagi lah ke dalam crypto ya. Nah tapi harus diperhatikan beberapa hal gitu ya. Perhatikan apa? Perhatikan secara makronya. Ya walaupun memang secara price action kalau kita dari bitcoin disini, bitcoin memang mengalami kenaikan ya. Kita akan koneksi ke dalam makro ekonominya, keadaan ekonomi sekarang. Ya disini sempat kita bahas di video yang menit juga bahwa di quarter 1 2022 dan quarter 2 2022 gitu ya. Sebenarnya Amerika mengalami negative growth ya untuk di bagian GDP-nya gitu ya. Dan secara technical termnya kalau misalnya dalam 2 kuartal berturut-turut negatif artinya sebenarnya mereka mengalami resesi. Namun seperti yang kita bahas di video sebelumnya, si Jerome Powell ada sempat bahas bahwa oh sebenarnya ini belum tentu resesi. Karena ada beberapa indikator ekonomi yang masih cukup positif. Istilahnya seperti itu. Ya tapi kalau kita lihat dari si Charlie Bilello disini dia membahas bahwa the last 10 times the US had 2 or more consecutive quarters. Jadi pada saat 1 quarter negatif, kuartal berikutnya juga negatif gitu. Jadi 2 kali berturut-turut negatif itu tandanya resesi. The economy was in recession gitu ya. Dan ini kita bisa lihat dari 2020, 2008, 2009, 1991, 8281 dan lain-lainnya. Ini jawabannya resesi gitu ya dari beberapa sampel. Kita lihat ini yang terakhir itu yang sebenarnya tidak resesi itu, itu tahun 1947. Jadi rata-rata sebenarnya itu adalah resesi gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi di beberapa hal juga, disini dari Sernovich ya dia bahas bahwa Wikipedia changed the definition of recession to favor the Biden regime. Jadi ini Presiden Biden gitu ya Presiden Amerika. Karena memang mereka lebih mengarah bahwa Amerika ini tidak mengalami resesi. Istilahnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya mereka announce atau mengumumkan, wah Amerika sedang dalam resesi, akan dampaknya cukup negatif ke dalam market juga gitu ya. Karena udah dalam resesi dan orang-orang mungkin akan sedikit panik juga. Jadi ini mungkin menenangkan pasar juga gitu ya. Walaupun yang tadi kita bahas, kalau secara technical term ya, sebenarnya kita ini bisa dibilang di dalam resesi. Jadi sekarang ada 2 kubu. Ada orang yang melihat karena 2 negatif ini mengalami negatif, seharusnya kita resesi. Ada yang membahas seperti Jerome Powell dan si Biden juga bahwa kita tidak resesi. Jadi sebenarnya keadaan ekonomi dibilang baik juga tidak gitu ya. Selanjutnya kalau kita lihat dari sini, ini S&P 500 ya, market saham Amerika. Kenapa kita membahas di sini? Karena korelasi S&P 500 terhadap market crypto ini juga cukup tinggi gitu. Artinya kalau misalnya S&P 500-nya positif, biasanya Bitcoin juga mengalami hal positif. Akan naik juga gitu ya. Dan kalau misalnya Bitcoin positif, ya altcoin-altcoin juga mengalami hal yang sama, positif juga. Dan kalau misalnya mereka negatif, ya mereka juga mengalami penurunan. Kalau dari Suburban Drone, di sini dia bahas bahwa S&P 500 is now back to fully overbought. Di sini, di atas ya. Artinya apa? Artinya kalau di atas ini ya, ada tanda-tanda mungkin ada koreksi gitu ya. Karena memang ini mereka sudah mengalami kenaikan cukup beberapa minggu gitu ya. Kalau kita lihat dari S&P 500 grafik, S&P 500 sendiri. Jadi ini yang harus bisa kita perhatikan juga. Selanjutnya, nah ini secara ekonomi juga. Di sini dia ambil persentase dari seluruh dunia, negara di seluruh dunia dengan CPI atau bisa dibilang inflasi di atas 6%. Inflasi di atas 6%. Dan kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 di sini, negara yang mengalami inflasi di atas 6% untuk sekarang ini di atas 80%. Indonesia bagaimana? Indonesia juga mengalami hal yang sama. Mungkin teman-teman sudah ngerasain juga inflasinya tinggi. Walaupun kalau dibandingkan negara-negara lain, kita masih tergolong lebih rendah gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia masih nggak terlalu parah lah gitu ya. Kalau secara inflasinya gitu. Lalu kita lanjut. Kalau secara teknikal memang nggak bisa kita bohong juga bahwa memang Bitcoin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau kata Will Clemente di sini, Bitcoin broke parabolik downtrendnya dia. Secara paraboliknya. Walaupun sebenarnya yang kita lebih perhatikan, yang sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya. Itu sebenarnya bukan di parabolik downtrend di sini. Kita melihat downtrend yang di level ini. Jadi kalau misalnya Bitcoin, selama Bitcoin sebenarnya masih belum break main trend line ini. Yang warna biru ini. Artinya sebenarnya kita masih dalam bear market. Kecuali kita break out dengan volume yang cukup besar untuk mengalami kenaikan lagi. Nah ini mungkin kita mulai masuk ke dalam bull market. Tapi biasanya market crypto ini setelah kita mengalami penurunan, akan ada konsolidasi dulu gitu ya. Beberapa lama, mungkin beberapa bulan. Baru kita mulai mengalami bulan yang cukup signifikan gitu ya. Yang biasanya Bitcoin cukup naik. Nah sekarang kita akan analisa untuk Bitcoin. Secara khususnya secara untuk short term time frame. Kembali lagi, do your own research and disclaimer on karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau secara di short time frame dulu ya. Jadi kita lihat di time frame 4 jam. Nah kita lihat dari sini. Bitcoin memang testing ke area sebelumnya. Nah ini yang sempat kita bahas. Ada resistance di area 24.200. Dan ini Bitcoin sempat mulai testing di area level 24.200. Nah pertanyaannya, apakah Bitcoin ini akan break out atau tidak? Karena ini bagian resistance. Kalau saya lihat sendiri, sebenarnya Bitcoin ini ada potensi sebenarnya dia untuk mengalami break out. Tapi break outnya mungkin ini hanya sebuah, bisa dibilang fake out lah. Jadi pura-pura break out naik, baru nanti dia mengalami penurunan lagi gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang, sebenarnya saya lebih condong untuk Bitcoin mungkin akan mengalami koreksi. Tapi koreksi tidak tahu apakah akan ke bawah lagi atau tidak. Tapi mungkin koreksi secara short term saja dalam beberapa hari ke depan. Kalau memang di sini dia sudah mulai ada indikasi mengalami pelemahan gitu ya. Koreksinya nanti kita lihat target-target koreksinya juga. Untuk sekarang sebenarnya dia, bisa dibilang lagi di level konsolidasi. Di sini kalau kita tarik garisnya, di level kisaran level 23.600, Bitcoin ini lagi konsolidasi di area ini. Jadi ada kemungkinan kita break out di sini, lalu mengalami koreksi. Atau benar-benar kita mengalami break out. Nah untuk konfirmasi di area ini, karena ini kan ada dua arah. Kita benar-benar naik atau kita mengalami koreksi gitu ya. Untuk sekarang saya lebih condong untuk kita mengalami koreksi. Namun, ini analisa ini akan berubah ketika weekly close gitu ya. Kita akan melihat secara candle weekly close-nya bagaimana. Jadi kalau teman-teman perhatikan di grafik di sini, grafik weekly close-nya. Di area ini. Nah, kita lihat ya. Ini grafik yang kita suka bahas, yaitu adalah moving average 200-nya. Jadi kalau benar-benar kita mengalami break out, seharusnya adalah kita bisa closing secara candle weekly. Ini dalam dua hari lagi gitu ya. Kita closing di atas level 22.800. Di atas level 22.800, kita closing di area ini gitu ya. Di atas mungkin level 23 atau mungkin 24 gitu. Kita nggak tahu berapa. Nah, kalau kita closing di area ini, artinya mungkin relief rally ini atau kenaikan Bitcoin dari level 17.000 ke harga sekarang, ini belum berakhir gitu ya. Ini kan naik 35%. Kalau memang kita closing di atas ini, mungkin ada pertanda kita bisa mengalami penguatan selanjutnya. Penguatannya keberapa? Penguatannya ini seperti yang kita sudah bahas di target sebelumnya ya. Kita sempat ada bahas mana ya. Next target untuk crypto gitu ya. Kita sudah sempat membahas next target untuk crypto. Kita lihat dari sini. Targetnya adalah di level kisaran level 26.000 ataupun 27.000. Karena ini adalah level konsolidasi sebelumnya Bitcoin di area ini. Ya, jadi konfirmasinya sebenarnya kita lihat di dalam weekly close-nya dulu. Karena itu sebenarnya yang lebih aman gitu ya. Kalau teman-teman mencari konfirmasi yang benar-benar valid. Jadi itu kira-kira yang bisa kita bagikan outlook untuk Bitcoin. Untuk sekarang, Bitcoin masih mencoba untuk naik ke atas level 24.200. Nah, untuk target koreksinya, kalau kita lihat dari sini secara short term ya ya. Untuk target koreksi ada di dalam beberapa hal. Yang pertama mungkin kalau Bitcoin di sini antara dia ke-reject di area ini. Atau dia mulai break out lalu mengalami fake out. Mungkin target koreksi yang pertama itu secara short term ya itu di area kisaran level 23.200 ya. Jadi ini penurunan 3% atau 2%. Jadi sebenarnya bukan koreksi yang besar sekali gitu ya. Sekitar 3%. Ini cukup masuk akal karena kalau kita stretch ke area ini. Ya, karena ini sebelumnya menjadi level resistance dan support yang cukup kuat juga. Dan perlu diperhatikan ya. Teman-teman harus perhatikan juga. Ini Bitcoin dari tanggal pada saat FOMC ya. Sampai sekarang ini ke atas ini naik 16%. Dan belum ada koreksi yang signifikan gitu ya. Ini biasanya dia naik konsolidasi. Naik lagi konsolidasi gitu ya. Jadi kalau kita mengalami koreksi dulu ke level 23.200 cukup normal gitu ya. Ini target pertama. Target kedua mungkin di area kisaran level 22.400 ya. 22.300, 22.400. Ini koreksinya lebih dalam. Ini ke area 6%. Nah, koreksi kalau misalnya Bitcoin mengalami koreksi ke area ini. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwa bukan berarti kalau Bitcoin sudah di dalam level ini akan kembali naik lagi gitu ya. Kita harus lihat beberapa indikasi lagi nanti. Apakah kita akan mengalami koreksi yang lebih dalam atau tidak. Tapi untuk saat ini target secara short termnya itu adalah di level 2 level ini ya. 23.200 dan 22.300 juga. Nah, selanjutnya kalau kita lihat beberapa altcoin. Salah satunya saya perhatikan misalnya Ethereum. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Ethereum di sini sudah mulai masuk ke dalam resistannya dia. Kalau kita lihat secara time frame daily ini kelihatan jelas ya. Di sini ya, garis yang kotak warna kuning ini. Ini adalah level resistan untuk Ethereum. Di kisar level 1.700an. Dan kalau kita zoom in lebih dalam lagi. Kita bisa lihat bahwa memang Ethereum ini sudah mulai testing ke area ini. Artinya Ethereum ini sudah di dalam level resistannya. Nah, biasanya cenderung karena ini resistannya cukup kuat sebenarnya ya. Resistenan cukup kuat. Cenderung ya mungkin dia coba testing. Mungkin dia akan konsolidasi dulu atau koreksi terlebih dahulu gitu ya. Biasanya seperti itu. Karena resistannya cukup kuat. Tidak, biasanya butuh beberapa kali percobaan baru benar-benar breakout. Jadi kalau seperti ini ya, logiknya mungkin Ethereum bisa mengalami koreksi juga. Kalau dari target sekarang ke bawah, ini mungkin bisa ke level kisaran level 1.600an lagi. Ya, di level turun sekitar 6,7%. Tapi ini kita masih menunggu juga weekly close-nya bagaimana. Kalau ternyata Bitcoin weekly close-nya cukup positif, ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk Ethereum mengalami breakout. Kalau gitu ya, mungkin dia bisa mulai ke area level 2.000 dolar. Ya, kalau misalnya Ethereum bisa ke 2.000 dolar, sebenarnya kenaikan Ethereum sangat-sangat signifikan sekali. Mungkin ini karena ada faktor dari the merge sendiri. Ya, kita bisa lihat Ethereum dari paling bawah di sini pada saat market fearful banget ya. Naik ke atas. Ini naik untuk saat ini ke kisaran level 96%. Jadi, sudah hampir 100% untuk kenaikan Ethereum saja. Kalau teman-teman beli di bottom dan jual di harga sekarang. Istilahnya seperti itu ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya saya melihat ini masih ada potensi untuk mengalami bull trap gitu ya. Masih ada potensi untuk mengalami bull trap. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau mulai posisi atau membeli crypto, ya lebih baik menunggu weekly close gitu ya. Tapi, kalau untuk trading sekarang mungkin cenderung ada sedikit koreksi dulu selama beberapa hari ke depan. At least koreksinya koreksi normal gitu ya. Mungkin koreksi 3-4% gitu ya. Ini adalah masih tergolong koreksi normal. Jadi, kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya. Like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.